Pagi yang terakhir, baju 9 ya Nabi Muhammad SAW Satu kali Kata Sayyidatuna Aisyah Aku sedang menjahit Bajuku Bayangkan, istri Rasulullah Tidak gengsi Menjahit baju Nggak nuntun macam-macam Dulu pernah nuntun Maka Nabi tinggal semua istrinya sebulan Istrinya nuntun Kemewahan dunia Istrinya nuntun supaya dikunjungi lebih banyak Kok banyak sama sahabat Bukan sama kami Nabi istrinya banyak, tapi Nabi cuma sebentar-sebentar Di rumah istrinya Nabi lebih banyak bersama sahabatnya Istrinya nuntun Supaya suaminya selalu bersama dia Maka Nabi diperintahkan Allah, isyarat kolmunya Tinggalkan, disebut hilang Nabi bersumpah Tidak akan datang ke rumah istrinya sebulan Sebulan Karena istrinya nuntun jatah lebih banyak Hari lebih banyak Maka pesan saya kepada para istri Kalau suami ngaji, dakwah, berjuang Sudah lepaskan Jangan cemurut Kalau suaminya pulang naji telat Ya, ibu-ibu ya Kalau perlu ajak istri Biar satu korbu Biar gurunya sama Pemahamannya sama Sehingga kalau kita kemana-mana Dia tidak akan melarang Sayyidatun Aisyah Beliau menjahir Dulu ada lampu Jangan bayang lampu begini Dulu lampu Bapak Abang ini masih Dapat gak masa Lampu yang pakai Dipakai tembok itu Apa? Semprok Sohe, namanya begitu Namanya jelek amat Lampu damar Kita nyebutnya damar Karena dia pakai minyak guru Di zaman awal Pakai minyak kemiri Taruh di situ Ternyata lampu itu padat Sayyidatun Aisyah Cari-cari jarum Jarumnya ternyata jatuh Cari-cari Gak ketemu Dihidupkan lagi lampunya Gak ketemu Mati lagi lampunya Tiba-tiba Rasulullah Tetap pintu Assalamualaikum Assalamualaikum Salam atasmu Wahai kekasihku Yang berpipi Merah cantik Merah berlima Pernah muji istrinya? Puji lah istrinya Jangan ngomong di rumah Gitu-gitu aja Puji istri kita Rasulullah puji istrinya Bahkan jangankan istri Rasulullah memberi nama Untuk hewan-hewannya Dikasih nama Baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW masuk Kepalanya Masuk lebih awal Apa kata Sayyidina Tuna Aisyah Dari wajahnya Terbitlah cahaya Sehingga aku melihat Dimana Jarum itu jatuh Tapi Nabi Tidak boleh memperlihatkan Wajah ini Setiap saat Itulah wajah yang lebih indah Dari wajah Sayyidina Yusuf Yang mana Sayyidina Yusuf Ketika dilihat oleh Ibu-ibu Larisan Itu ibu-ibu yang Cantik-cantik Maklum Ibu-ibu terawat Antum gak Puji-puji istri Karena gak mau Modal dikit lah Terawat di sini kita Lalu Ketika Sayyidina Yusuf lewat Ibu-ibu tidak sabar Melukai tangannya Bener Itu Ibu-ibu Story code Cuma memandang Wajah fisik Sayyidina Yusuf Semua ibu-ibu Terpana Dan tidak sadar Melukai Bukan memotong Melukai Lungkap Dan mereka Tidak merasakan Sakit sama sekali Coba bayangkan Jika ada orang Meninggal Ruhannya Rasulullah Menemani Apakah dia merasakan Sakit Coba bayangkan Sahabat Nabi Sahabat Nabi Ketika Tombak Mengarah Kepada Rasulullah Waktu perang Uhud Dia kemudian Berdiri di hadapan Rasulullah Rasulullah Akhirnya Hanya sedikit Hampir terkena Tombak Tapi tombak Tembus Di dada orang Tapi dia tidak Merasakan Sakit Karena dia ingin Menyelamatkan Kekasihnya Rasul Rasulullah Ada orang Untuk Rasulullah Di mobil korban Apakah mereka Musyrik Enggak Mereka Itulah cinta Apa kata Mantan Budak Rasulullah Yang dimerdekat Nabi Kalau beli budak Dimerdekat Namanya Saubat Saubat Ini Budak Orang hina Lalu diangkat Jadi orang mulia Di sisi Rasulullah Lalu setara Dengan sahabat Yang lain Bekerja Seperti biasa Tapi Saubat Ini Setiap Dari kerja Yang dia lihat Gerak Nabi Pulang Ke rumah Yang dia lihat Wajah Nabi Maka dia cepat Datang kepada Rasulullah Lalu menangis Mata Ya Sayyidi Ya Rasulullah Apa yang terjadi Pada diriku Jika aku pulang Yang aku Rindui Cuma dirimu Begitu Sahabat Merindui Rasulullah Rasulullah Satu kali Didatami Oleh Sedina Umar Sedina Umar Bawa ayahnya Sedina Abu Bakar Bawa ayahnya Ketika Sedina Abu Bakar Bawa ayahnya Sab ayah Mengeluarkan tangan Ingin bersyahadat Ini masuk Isra Lalu Rasulullah Mengeluarkan tangannya Menerima Baik Syahadat Daripada Ayahnya Disitu Abu Bakar Yang selama ini Tidak berani Memandang wajah dan tangan Nabi Melihat tangan Nabi keluar Dia lihat Bercahu Dan dia Menangis Dan dia Abu Bakar Tidak sanggup Tidak sanggup Lihat wajah Nabi Saya Muka Nabi Dilihat Aja Rasulullah Wajahnya Tidak sanggup Dilihat oleh Para sahabat Kecuali Seorang sahabat Yang belum Kenal Itu Rasulullah Seorang Perempuan Yang mempunyai Domba Ketika Nabi Berhijrah Dari Mekah Ke Madinah Nabi Mengatakan Wahai Ibu Ibu Izinkan Saya Ngambil Domba Yang kurus Kering Si Ibu Ibu Izinkan Lalu Nabi Pijit Pijit Itu Nabi Salawat Lalu Dikeluarkan Susunya Keluar Susunya Mustahil Secara Akhir Si Ibu Ini Lihat Siapa Ini Orang Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Dia Lihat Sedangkan Abu Bakar Tidak Berani Bukan Begini Terus Abu Bakar Merasa Tidak Pantas Memandang Nabi Muhammad Sallallahu Akhirnya Meninggal Rasulullah Yang Mampu Bercerita Wajah Nabi Si Ibu Itu Inilah Hikmah Inilah Hikmah Jadi orang Agak Nablok Ada Hikmah Maka Kita Tidak Boleh Seu Zon Nama Orang Yang Kadang-kadang Adatnya Kurang Pas Mungkin Dia Orang Badui Orang Badui Datang Itu Dilangkai Semua Tutup 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 Sampai Sini Aina Muhammad Yang nama Muhammad Siapa Lalu Orang Tunjuk Tidak Berani Kalau Orang Jawa Begini Ini Orang Jawa Kalau Orang Jambi Oh Jambi Mampadang 11-12 Sama Wal Hasil Nabi Nabi Kemudian Senyum Kata Dia Eh Muhammad MashaAllah Manggil Muhammad Jadi Manggil Muhammad Muhammad Itu Mungkin Lagi Keras Apa Kata Dia Ya Cukup Sayang Aku Dan Muhammad Dan Jangan Sayangi Semuanya Selain Nabi 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 Cuma Bila Jangan Begitu Bro Rahmat Allah Tidak Sempit Apakah Engkau Menyimpitkan Rahmat Allah Nabi Pelan-pelan Tapi Nabi Senyum Nabi Kau Senyum Semua Sahabat Langsung Senyum Tapi Nabi Senyum Tidak Kena Kertawa Kalau Arazi Kertawa Juga Tawa Nabi Kena Razi Bukan Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Allah Bismillah Nabi Sampai